Kita bahas bagaimana sih yang namanya pencabutan, namanya SP3 Kan banyak yang bertanya-tanya di kolom komentar ya Saya bacakan dulu satu berita untuk sahabat semua Ini lucu beritanya Dari kapan lagi kom, sudah berdamai dan cabut laporan Proses hukum Mbak Imbuong dan Paula Verhoeven masih berjalan Ini kan, yang ngomong pasti yang itu ya Kapan lagi kom, konten prank KDRT yang dilakukan Mbak Imbuong dan Paula Verhoeven Proses hukumnya masih terus bergulir di Pores Metro Jakarta Selatan Meski Mbak Imbuong dan Paula sudah berdamai dengan dua pelapor Bahkan keduanya sudah mencabut laporan Memang sudah dicabut namun masih berproses Karena kami tidak bisa memberhentikan suatu kasus Jika memang laporan polisi itu belum ada surat pemberhentian penyidikan Atau SP3 Kata Kasih Humas Polda Metro Jakarta Selatan AKP Norma Dewi di kantornya Satu, dua pelapor sudah mencabut laporannya Dan Norma Dewi adalah Kata Norma Dewi adalah sahabat polisi dan Mila Ayu Dewata Yang mengajukan pencabutan laporan Mila Ayu dan Sansa Vila Sementara ini lagi diproses, semua lagi diproses Belum ada yang diberhentikan Dua prank KDRT Sekedar informasi Mbak Imbuong dan Paula Verhoeven dilaporkan ke polisi Usai mencabut Usai membuat konten video prank KDRT Nanti kita bahas ya sahabat semua Semua boleh Boleh nulis ya sahabat ya Karena banyak pertanyaan-pertanyaan Makanya saya namakan ini live interaktif Supaya teman-teman bertanya Dan kita akan berikan jawabannya ya Sesuai dengan rekomendasi Untuk sahabat semua Silahkan nanti bertanya Apa saja di dalam live chat ini Saya akan membacakan untuk sahabat semua Dan memberikan jawaban Yang tentu saja jawabannya Ada dasarnya ya Tiga, sepakat berdame Untuk laporan dari sahabat polisi dan Mila Ayu Deweta Telah dicabut Setelah sepakat berdame Dengan Mbak Imbuong dan Paula Sementara untuk laporan dari Prabowo Febrianto Penyidik baru saja memeriksa pelapor dan terlapor Iya betul Tiga laporan Yang satu tadi Prabowo Baru bisa hadir hari ini Oke itu sajalah Tidak Tidak penting-penting amat ya beritanya Kita akan jawab untuk sahabat semua Tentang pertanyaan-pertanyaan Yang ada di Kolom komentar ya sahabat ya Di kolom komentar Ada sebuah pertanyaan yang mengatakan bahwa Yang mana katanya kan Yang mana Terima kasih ada dari Tengku Abad Shah Tengku Aman Shah Dari Singapura Terima kasih Channel paling terbaik 100% di Youtube channel di Indonesia Amin mantap Terima kasih untuk Tengku Terima kasih Ya memang Saya perlukan ya apakah sahabat-sahabat Bisa memberikan support kepada saya Dengan Menilai ini kontennya sederhana ini ya sahabat ya Saya tidak Pandai Mengedit Karena saya tidak Tukang merekayasa Saya hanya mau mengeluarkan Sesuatu yang natural ya Yang natural Kemudian ada Tengku juga Mengatakan bahwa Kita di Singapura Tetap sokong Mr. G Channel dan Mbak Im Paula sekeluarga Mudah-mudahan kamu maju terus Dan sihat-sihat selalu Dan sukses bersama keluarga Kamu juga Mudah rezeki Terima kasih untuk Tengku Ada beberapa pertanyaan Yang perlu saya jawab Dari sahabat semua Bahwa Dimana ya pertanyaan Kita ambil saja di sini ya sahabatnya Nah kemarin ada Masukan dari Rudy ya Rudy Yang mengatakan bahwa Bagaimana sih Laporan Laporan kok Dicabut gitu ya Kalau tidak salah ya Laporannya kok dicabut Kenapa gitu kan Jadi begini sahabat Kita akan membahas Mengenai penghentian Penyidikan Namun Kita sabar dulu ya sahabat ya Ada Suara azan Ya ada suara azan Kebetulan Masjidnya di sebelah saya Saya mau ke masjid Tapi saya live Kita akan bacakan dulu Komentar-komentar saja ya Ini komentar-komentar Ini adalah komentar-komentar ya sahabat Ini ada yang nanya Alhamdulillah segala urusan dan masalah Sudah selesai Damai Semoga barokah Bagi semua Yang ini ada Amnishah Amnishah Maksudnya sudah Berdamai dengan ketiga pelapor Kemudian Ada juga yang bagaimana dengan Syukur Alhamdulillah Banyak yang senang Dengan kabar ini Allah Maha Tau ya Ini banyak yang memberikan Support ya kepada Mbak Imwan ya Memang seluruh artis Indonesia Yang paling baik Murah senyum Selalu berbagi Kesesama rejeki pun Tak akan kurang Semakin bertambah banyak Semoga Bapak family Sehat-sehat Selalu Dipermudah segala urusan Allahumma Semoga bahagia semua Yang sabar ya Mas Baim Allah Bersama Mas Baim Dan seterusnya Tega Bener yang punya Dan seterusnya ya Ada Sebuah Konten Kita akan bacakan Untuk sahabat semua Komentarnya ya Komentar Ya ini Ini komentar-komentarnya Ini Alhamdulillah Jadi benar ya Mr. G Bahwa dua laporan Sudah dicabut Karena tadi Saya lihat Di channel Was-was Katanya Baim Kembali dipanggil Dipores Bukan di Kapores Tapi Dipores Terima kasih Mr. G Sudah mensupport Ini Semua Adalah Komentar-komentar Dari Sahabat-sahabat Semua ya Banyak Yang Memberikan Dukungan Di 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 Kolom Komunitas Juga Banyak Ya kita Perlihatkan Kepada Sahabat-sahabat Semua Yang Sudah Menulis Di Kolom Komunitas Ini Kita Lihat Di Sini Nah Ini Kita Bacakan Ya Kita Belum Sempat Baca Tadi Sangat Sangat Bahagia Terima kasih Mr. G Yang Selalu Mendukung Kebenaran Ani Adriani Alhamdulillah Tabarakallah Ya Allah Amin Ya Alamin Subaidah Enju Alhamdulillah Ya Allah Adim Hidayat Menyisakan Tanda Tanya Gimana Maksudnya Mr. Z Ya Maksudnya Sudah Berdamai Dengan Ketiga 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 Ketiganya Pelapor Mr. Z Ya Oke Kita Akan Bahas Satu Persatu Bersama Dengan Sahabat Semua Di Penjuru Dunia Ya Kita Akan Bahas Belak Belakan Sajalah Ya Belak Belakan Sajalah Ya Kita Akan Bahas Belak Belakan Sajalah Silahkan Sahabat Menuliskan Di Ini Pertanyaan Pertanyaan Saya Akan Bacakan Satu Persatu Ya Sugianto Mantap Pak Saya Mau Nonton Putar Putar Jaringan Gak Gak Baik Di Daerah Kami Kalimantan Tengah Oh Kalimantan Tengah Pak Sugianto Mantap Pak Ya Ini Ada Ada Pertanyaan Dari Devi Oke Devi Devi Ratna Mr. G Sansabila Kan Yang Melapor Tapi Korbannya Atas Nama Sahabat Polisi Karena Si Sansabila Sudah Keluar Dari Sahabat Polisi Apakah Laporannya Bisa Dicaput Tanpa Persetujuan Dia Karena Sansabila Gak Mau Dame Oke Kalau Saya Langsung Jawab Ya Saya Langsung Jawab Gata Begini Kalau Laporan Organisasi Yang Mengatas Namakan Organisasi Maka Organisasi Yang Akan Mencabut Tidak Bisa Tidak Misalnya Saya Organisasi Saya Yang Melaporkan Kemudian Tiba-tiba Ada Sekjen Saya Mencabut Tanpa Stempel Saya Tidak Bisa Karena Kita Melapor Itu Berdasarkan Kesepakatan Organisasi Kalau Organisasi Sudah Mengatakan Bahwa Ini Tidak Sesuai Cabut Dia Dicabut Itu Jadi Harus Organisasi Kalau Dia Sudah Keluar Keluar Aja Tidak Penting Sudah Tidak Penting Karena Dia Membuktikan Akan Kesulitan Dia Siapa Yang Membackup Dia Nanti Tidak Bisa Sementara Orang 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 Yang Lain Tidak Tidak Setuju Kan Nah Gitu Makanya Dia Keluar Karena Ada Persoalan Itu Makanya Saya Kasih Jujur Menyisakan Tanda Tanya Gitu Ya Sahabat Ratna Dewi Ratna Kalau Organisasi Yang Melaporkan Maka Organisasi Yang Mencabut Kalau Organisasi Yang Melaporkan Berbeda Kalau Per Orang Kalau Per Orang Justru Saya Tanyakan Disini Kemarin Kita Sudah Bahas Mengenai Legal Standing Legal Standing Atas Dasar Apa Dia Mempertanyakan Kembali Misalnya Perkembangan Laporan Tidak Ada Legal Standing Tidak Yah Bukan Lagi Ken Begitu Ya Kan Tuh Terus Dari Terima kasih.